Halo guys kembali jadi di video kali ini kita bakal pasang bilet di mobil lagi guys yaitu mobilio ya ini mobilnya yang sebelumnya sudah saya pernah pasang di mobilio yang versi setelah ini versi terbarunya versi di atasnya ini ya ini versi di bawahnya guys yang model headlamp nya tuh ya kayak gitu tuh ya modelnya ini agak gelap memang kalau untuk posisi di sini jadi yang bakal kita pasang yaitu ada lampu tembak dari durumoto yang tipe S2 guys ini dia nih untuk lampu tembaknya ya terus ada ini serotnya pakai dari Fahid yang model kristal seperti ini ini saya ambil dari merek Fahid guys mana nih mereknya nih ya enggak kelihatan mereknya guys mana nih mereknya Oh ini dia nih Nah merek Fahid untuk bagian serotnya ini yang modulnya ya terus untuk biletnya ini menggunakan dari AS yang ukuran 3 inch yang tipe F1 guys yang 70 watt ya ini dia 70 watt yang tipe F1 dari AS jadi ya itu aja yang bakal kita pasang ya langsung aja kita eksekusi guys kemudian kemudian Oke, jadi kali ini untuk proyeknya Saya dibantu sama teman saya guys Si yoga ya, ini lagi bongkar headlamp-nya Untuk melepas si mica reflektor-nya ya Dan untuk bagian srub ini guys Ini harus ada yang dicuak sedikit ya Biar nanti bisa benar-benar masuk ke biletnya Bisa mentok ke belakang guys Sehingga dicuak sih juga gak apa-apa ya Tapi masuk setengah Jadi saya pengen masuknya ini lebih masuk lah ya Jadi ini udah habis saya cuak nih Nah jadi nanti ini biletnya akan dicuak Seperti ini nanti akan mentok langsung ke bagian belakang Ke baut itunya ya lensanya ya Kalau gak dicuak itu nanti masuknya setengah Paling segini masuknya ya Kalau gak dicuak Jadi saya pengen lebih masuk aja ke dalam Biar lebih bagus lah Menurut saya lebih bagus ya Kalau lebih masuk ya Jadi ini udah kondisi sudah saya cuak ya Barusan langsung aja kita kerjakan guys Ini si yoga masih belum selesai Membuka mikanya Ini saya nunggu mikanya terlepas 2 dolar Jadi dikematikan aja lah videonya ya Saya gak akan banyak menjelaskan guys Terima kasih telah menonton! 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 kanan habis sisa tadi habis maghrib saya lanjutin kerjakan lagi tinggal sedikitnya dan ini udah selesai guys ini sampai baju saya sampai ada di sini saya nggak pakai baju nih guys saya coba nyalakan lampunya dulu ya ini saya pakai lampu ini bikin sendiri ya Nah ini dia untuk perkabelannya ini modul slotnya modul RGB nya ya LED lamp ini kan merek Fahid modulnya kayak gini terus ini relaynya ada tiga yang fungsinya untuk lapu utama 1 BIM 1 sama D2 nya eh lapu tempanya ya yang di sini juga sebelah kanannya ini soketnya ya semuanya udah di soket lah ya jadi nggak sungkatin guys terusnya ini kabel-kabelnya lewat sini si Durumoto nya Durumoto sudahnya jadi Durumoto nya bisa ditaruh di sini tuh dibaut seperti ini guys tuh ya kurang lebih seperti itulah ini kalau malem malah justru lebih terang ya daripada tadi siang karena tadi siang itu pencahayaan lebih kuat yang di luar sana guys jadi makanya terlihat kurang terang ya Nah ini ya untuk kasih pemasangannya seperti ini guys tuh ini belum 100% selesai ya untuk bagian ini udah selesai cuman untuk saklar D2 nya ini belum selesai guys karena saya masih bingung untuk penempatannya ya mana nih ini harus nyalakan flashnya ini dia untuk saklar D2 nya ini nanti tinggal sambungan kesini guys ke ground ya tuh jadi kalau disambung ground D2 nyala jadi seperti itu guys ini tanpa kontak on ya karena memang ini tanpa kontak on lampu utama juga bisa nyala dari saklar ini kan ya tuh untuk hasil outputnya seperti ini ini untuk biletnya ya kalau untuk D2 nya ini pas dimnya ini langsung ya bilet juga dim terus D2 nya juga dim jadi seperti itu guys tuh terang banget sih ini pakai ininya aja Durumoto S2 nya aja udah apa ya udah terang banget guys apa lagi ditambah bilet F1 yang 70 watt mewah manteplah terang banget hasilnya guys ini saya coba nyalakan ininya aja nah di mode senjanya seperti ini kurang lebih tuh mana nih terlalu terangnya nah seperti ini guys masih terlalu terang nih ini pencairnya udah paling bawah ya nih jadi ya kurang lebih seperti itu ini kelemahannya Mika sih ya Mika nya ini udah nggak bening guys udah banyak kotor-kotor nih cuman untuk membuat Mika bening untuk meng-coating Mika di sini saya belum bisa saya nggak punya alatnya ya karena kalau mobil itu di sini jarang masuk guys makanya saya nggak beli alat untuk membuat Mika bening biasanya yang sering tidak terjadi gitu ya Mika kuning kotor-kotor seperti itu biasanya di mobil kalau motor kan jarang kan ya mungkin ya saya harus nyediain alatnya juga untuk alat untuk meng-coating Mika ya untuk membeningkan Mika ya hasilnya kurang lebih seperti inilah ini kelemahannya Mika nya yang kurang bening guys keren sih ya tuh shroth nya pakai kristal seperti itu devil warna merah terus serotnya ya RGB ini bisa warna apa aja lah ya kalau udah RGB enggak perlu di ini juga lah diperlihatkan untuk cara nyeting warnanya ya ya kalau luknya kalau lebih seperti ini guys Oh ya untuk lampu tembaknya ya ini kenapa saya enggak pasangkan saklar karena iya belum ada orangnya guys saya nunggu orangnya lah besok nanti saya pasang saklar karena saya enggak tahu untuk posisi saklarnya itu ntar saya nyalakan flashnya lagi untuk posisi saklar dimana enaknya sebelah mana bagusnya kan tidak bisa sesuai selera saya saya harus minta persetujuan orangnya dululah taruh sebelah mana nantinya nanti mungkin pakai itu ya saklar stylish itu nah ini D2 nya saya berlaku lagi tuh untuk warna kuningnya tuh terang banget mau guys ya nanti ini tinggal dibikinkan saklar nanti nantinya ke ground seperti ini jadi seperti itu untuk bagian lampu tembak aja Oke jadi ya udah ini udah selesai tinggal pemasangan saklar lampu tembaknya aja kalau ini semuanya udah instalasinya udah selesai semua guys jadi itu aja kita ketemu lagi di video selanjutnya guys Hai selamat menikmati 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 selamat menikmati